selamat menikmati Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan pada teks deskripsi Oke, kita mulai dari yang pertama, yakni struktur teks deskripsi Para sobat hebat, apakah sudah pernah membaca atau mungkin mendengar terdiri dari apa saja struktur dari teks deskripsi itu? Yaitu yang pertama, ada identifikasi atau gambaran umum Jadi di bagian identifikasi itu akan diberikan penjelasan tentang gambaran umum tentang objek yang kita deskripsikan Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian Di dalam deskripsi bagian ini, kita sudah mulai memberikan gambaran tentang objek yang kita deskripsikan secara lebih jelas, rinci atau mendetail Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang kita deskripsikan Baik sobat hebat, disini langsung saja akan Buvin berikan contoh terkait dengan struktur yang pertama, yakni identifikasi Bapak Ahmad Riyadi merupakan kepala di Madrasah Sanawiyah Seriabwana, Kota Malang Beliau mendapat amanah untuk meneruskan perjuangan almarhum Abah Jalil Zuhri Beliau adalah sosok yang kreatif dan inovatif Tidak heran jika madrasah yang beliau pimpin mendapatkan predikat A dan menjadi salah satu madrasah favorit di Kota Malang Nah, ini adalah bagian identifikasi tentang Bapak Ahmad Riyadi yang disini masih kita deskripsikan secara umum ya, belum secara mendetail Lalu akan kita gambarkan lebih jelas, lebih detil lagi Deskripsi bagian Oke, akan dibaca kan Sebagai kepala madrasah, Pak Riyadi juga selalu berusaha menjadi teladan bagi para guru dan siswa-siswi MTS Suryabwana Teladan tersebut antara lain beliau tunjukkan melalui penerapan program yang ada di MTS Suryabwana Yakni puasa Senin Kamis, kegiatan tilawah, sholat duha, sholat wajib berjamaah, dan sebagainya Sebelum memberikan imbauan kepada para guru dan anak didiknya, beliau selalu berusaha untuk melaksanakannya terlebih dahulu Nah, sobat hebat, pada bagian deskripsi bagian ini, tentu kalian sudah bisa melihat ya Atau mungkin bisa memberikan tanda, mana sih yang merupakan penjelasan lebih rinci atau gambaran lebih rinci dari Bapak Ahmad Riyadi Ya, kita cek ya pada bagian ini Sebagai kepala madrasah, Pak Riyadi juga selalu berusaha menjadi teladan bagi para guru dan siswa-siswi MTS Suryabwana Teladan tersebut, jadi disini diberikan contoh tentang teladan dari Bapak Ahmad Riyadi Mulai dari pelaksanaan puasa Senin Kamis, kegiatan tilawah, sholat duha, dan sebagainya Nah, berikutnya adalah bagian penutup Bagian penutup ini adalah berisi simpulan atau kesan terhadap objek yang kita deskripsikan Kalau tadi kita sudah mendeskripsikan tentang Bapak Ahmad Riyadi Maka dari itu, disini contohnya bisa kita baca Teladan-teladan yang telah diberikan oleh Pak Riyadi telah mampu memberikan motivasi kepada para guru dan peserta didik Banyak wali murid yang memberikan apresiasi dan bersyukur bisa menyekolahkan putra-putrinya di MTS Suryabwana Nah, ini adalah bagian penutup yang berisi tentang kesan terhadap Bapak Ahmad Riyadi sebagai kepala sekolah Ternyata, apa yang sudah beliau contohkan itu mampu memberikan motivasi kepada para guru dan peserta didik Selain itu, juga banyak wali murid yang memberikan apresiasi dan bersyukur bisa menyekolahkan putra-putrinya di MTS Suryabwana Yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Riyadi Baik, sobat hebat, untuk materi berikutnya adalah tentang aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi Kita bahas satu persatu Ternyata, di dalam teks deskripsi itu terdapat kalimat perincian Apa sih yang dimaksud dengan kalimat perincian? Bisa sobat hebat lihat di dalam contoh ini akan saya bacakan Ayahku adalah sosok terbaik dalam hidupku Beliau selalu bekerja keras demi menghidupi keluarganya Tak pernah beliau membiarkan kami sekeluarga kekurangan apapun Pengorbanan beliau sungguh luar biasa Nah, kalimat yang saya beri tanda merah ini Sosok terbaik dalam hidupku Adalah si ayah tadi Diperinci pada kalimat berikutnya Kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat Jadi sosok terbaik dalam hidupku Ini dijelaskan Yang dimaksud terbaik itu yang bagaimana sih? Nah, ini dia ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat Kemudian ada kalimat carapan panca indera Nah, di sini di dalam teks deskripsi Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya Tentang karakteristik teks deskripsi Salah satunya adalah Di dalam teks tersebut itu mengaktifkan panca indera pembaca Akan saya berikan contohnya Pagi ini begitu cerah Sang surya tak lagi malu menampakkan senyumnya yang merekah Bersinar begitu terang Cuitan burung pun ikut menambah semangat untuk beraktifitas Bisa sobat hebat lihat Pada kata-kata yang saya beri tanda merah ini Kata cerah Ini menandakan bahwa indera yang berperan apa ini? Indera penglihatan Lalu bersinar begitu terang Juga masih indera penglihatan Lalu cuitan burung Tentu saja di sini yang berperan adalah Indera pendengar atau telinga kita Dan berikutnya penggunaan kata bermajas Akan saya bacakan contohnya Pagi ini begitu cerah Sang surya tak lagi malu menampakkan senyumnya yang merekah Bersinar begitu terang Cuitan burung pun ikut menambah semangat Untuk beraktifitas Sobat hebat Apakah masih ingat ada majas apa yang terdapat di dalam teks ini? Sang surya tak lagi malu Biasanya yang malu-malu siapa? Manusia kan? Tetapi di sini diambil alih oleh sang surya Maka dari itu Majasnya disebut majas personifikasi Yakni memberikan sifat seolah-olah seperti manusia pada benda Atau pada makhluk selain manusia Kemudian senyumnya yang merekah Biasanya yang tersenyum adalah manusia Dan ini diambil alih oleh sang surya Maka dari itu sama ini juga disebut sebagai majas personifikasi Mensifati benda mati seolah-olah seperti manusia Spek kebahasaan berikutnya adalah penggunaan sinonim Sobat hebat Agar tulisan kita tentang teks deskripsi itu Kata-katanya atau diksinya Pilihan katanya itu tidak itu-itu saja Atau tidak monoton Maka kita bisa mencari padanan katanya Atau sinonim kata-kata yang sudah terbiasa kita gunakan Misal kata indah bisa kita ganti dengan elok, permai, paras Bisa kita ganti dengan wajah atau sebaliknya Kita sering menggunakan kata wajah Bisa kita ganti dengan paras Lalu matahari Padanan katanya mentari Senang, bahagia Berikutnya adalah penggunaan kata depan Perlu sobat hebat ketahui bahwa kata depan Ini contohnya seperti ini ya Di ruang keluarga Jadi kata di ini ya Di ini merupakan kata depan Yang fungsinya adalah menunjukkan tempat ya Lalu dari Surabaya menuju ke Malang Ini kata dari Ini juga merupakan kata depan Menempel pada dinding rumah Kata pada merupakan kata depan Penulisan kata depan ini tidak boleh dirangkai dengan kata berikutnya ya Jadi harus terpisah Selanjutnya penggunaan kata berimbuan atau affix Dimana? Kata berimbuan atau affix itu terdiri dari empat jenis Yang pertama ada prefix atau disebut awalan Kemudian sufix berada di akhir Infix berada di tengah Confix berada di awal dan akhir Nah kita bahas satu persatu Untuk prefix ini adalah imbuan yang berada di awal Contohnya kata antar mendapat imbuan meng Jadinya mengantar Menempel juga begitu Menempel ini dari kata tempel Tetapi karena diawali dengan huruf T Kata tempel kan di awal dengan huruf T Maka luluh Huruf T nya luluh Menjadi menempel Berikutnya berdoa Mendapat imbuan ber di awal Baik anak-anak Terkait dengan kata-kata yang mendapat imbuan Kemudian huruf pertama di awalnya menjadi luluh Itu terdiri dari huruf apa saja Masih ingat? Oke Kita ingat kembali ya Ada huruf K T S P Dimana ketika mendapat imbuan di awal Atau mendapatkan prefix Maka huruf-huruf di awal kata tersebut menjadi luluh Atau melebur Paham ya? Oke Berikutnya adalah sufiks Imbuan yang berada di akhir Kata gambar mendapat imbuan kan Akhirnya gambarkan Disini juga kata temu mendapatkan Menjadi temukan Warnai Mendapatkan imbuan i Dan lain sebagainya Ketika mendapatkan imbuan kan i ini Biasanya terdapat di dalam Kalimat-kalimat yang sifatnya itu Memberikan perintah Atau memberikan imbuan Jadi Seolah-olah ini memberikan instruksi kepada Pembaca atau kepada orang lain Begitu ya Lalu yang berikutnya adalah infiks Imbuan yang berada di tengah Dari kata sidik menjadi selidik Dan masih banyak lagi contohnya Lalu konfiks Ini adalah imbuan yang berada di awal dan di akhir Dari kata gambar Mendapatkan imbuan didankan Akhirnya menjadi digambarkan Kata benar Mendapatkan imbuan ke dan an Menjadi kebenaran Sobat hebat bisa mencari informasi lainnya Bisa googling Atau bisa membaca buku-buku referensi Insya Allah nanti akan ada contoh-contoh banyak Tentang afiksasi atau kata-kata berimbuan Baik sobat hebat Kita lanjutkan pada aspek kebahasaan berikutnya Yakni penggunaan kata umum dan kata khusus Sobat hebat Bisa dilihat di contoh yang sudah saya tampilkan ini ya Kata indah Ini sifatnya umum Kemudian bisa kita gunakan kata khusus Yakni Elok, cantik, menawan, memesona Kemudian kata makan Kata khususnya adalah Memangsa, menerkam, menggigit Lalu menyedihkan Bisa menyayat, mengharukan, memprihatinkan Lalu dari kata melihat Ini juga bisa memiliki kata khusus Menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memperhatikan Nah kata-kata khusus ini bisa kita gunakan pada kalimat Sesuai dengan konteks yang ada Lalu yang berikutnya adalah penggunaan huruf kapital Sobat hebat Kita perlu memperhatikan Ketika kita menulis sebuah kalimat atau paragraf Kita harus memperhatikan Bahwa huruf-huruf kapital itu bisa terletak di awal kalimat Ingat Ketika kita menulis sebuah kalimat Maka diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca Tanda bacanya apa saja Bisa titik, tanda seru, dan tanda tanya Maka itu baru bisa disebut sebagai kalimat Tetapi kalau sobat menulis kemudian tidak diawali dengan huruf kapital Kemudian tidak diakhiri dengan tanda baca Maka itu masih disebut sebagai klausa Yang berikutnya ketika sobat hebat menuliskan nama orang Atau julukan terhadap orang Maka jangan lupa juga diawali dengan huruf kapital Ketika sobat hebat menulis kalimat dalam petikan langsung Misalnya dalam menulis drama Atau mungkin kalimat langsung lainnya Bisa juga atau harus diawali dengan huruf kapital Nama agama ketika kita menyebut agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha Maka jangan lupa diawali dengan huruf kapital Nama bangsa atau negara Indonesia, Inggris, Belanda Jangan lupa diawali dengan huruf kapital Berikutnya nama hari, bulan, hari raya Juga sobat hebat perlu menuliskannya dengan huruf kapital Di awal katanya Terima kasih sobat hebat Matsa Surba Sudah menyimak materi dari Bu Vivian Tentang struktur teks deskripsi Dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi Sampai jumpa di materi selanjutnya Tetap bahagia, semangat, dan produktif aman covid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton